Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di Mulyono Channel Hari ini saya akan bercerita tentang kondisi badan saya atau kondisi hidung saya Pasca operasi di awal tahun 2020 di akhir bulan Januari Dan sekarang bulan Juni 2021, kurang lebih 1 tahun 5 bulan Jadi saya sedikit akan bercerita tentang bagaimana kondisi saya sebelum saya operasi Dan pada saatnya saya memutuskan untuk operasi di awal tahun 2020 Jadi sebelum saya memutuskan operasi, waktu itu saya dipunis oleh dokter di tahun 2019 atau 2018 waktu itu Bahwa saya menderita penyakit deviasi septum dan alergi rinitis Dan saya waktu itu diterapi oleh dokter dengan obat-obatan Mungkin kurang lebih 1 tahun lebih Kondisi tubuh saya atau hidung saya juga belum tidak sembuh-sembuh atau tidak kembali pulih Sehingga pada akhir tahun 2019 saya memutuskan untuk melakukan operasi Waktu itu juga dokter menyarankan kepada saya bahwa mending dioperasi untuk mengurangi gejala atau akibat dari alergi rinitis Jadi alergi rinitis itu adalah suatu alergi yang itu tidak bisa disembuhkan Dan itu akan selalu ada ya, itu virus Sehingga saya memutuskan untuk operasi di Makassar di rumah sakit Mitra Husada Pada saat itu karena saya tidak sanggup lagi, karena kondisi badan saya waktu itu lemas Mata berair, kemudian hidung tersumbat dua-duanya Ini tidak bernafas, dan saya menggunakan mulut untuk bernafas waktu itu Kemudian kadang-kadang juga telinga terasa sakit dan kepala terasa berat Itulah yang kemudian memutuskan untuk saya harus operasi Sehingga ketika saya masuk di rumah sakit Provinsi Sulawesi pada waktu itu Kebetulan alatnya belum lengkap Saya dirujuk ke Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar Dengan rumah sakit Mitra Husada Setelah saya tiba di Makassar waktu itu Saya melakukan, saya belum operasi, saya konsultasi dengan dokter Dan waktu itu saya sempat dipotoskan juga Mukanya saya Dan memang posisi hidung saya kelihatan di situ bengkok sekali Dan itu agak di bagian dalam Jadi setelah besoknya Saya disuruh kontrol lagi Saya melakukan aktivitas olahraga ringan Dalam tersiapan untuk operasi Saat itu saya menjalani rutin Melaksanakan olahraga ringan Sore pagi dan sore Dan anehnya waktu itu Hidung saya tidak tersumbat Dan badan saya terasa fit Segar Dan saya sangat bersyukur ya Pada saat kondisi saya Waktu saya belum berangkat ke Makassar Itu drop sekali ketika saya tiba di Makassar Dan melakukan olahraga kecilan Dalam tersiapan untuk operasi Waktu itu badan saya sangat fit Dan sama sekali tidak ada gangguan Tidak ada perlu Tidak ada bersin-bersin Waktu itu Tetapi Walaupun kondisinya saya rasa bagus Waktu itu Saya tetap meyakinkan diri saya untuk operasi Dan pada saat saya konsultasi dengan dokter Saya disarankan oleh dokter bahwa Kita Melakukan operasi dewasi septum Paling tidak adalah Untuk meringankan gejala-gejala Yang ditimbulkan oleh Dewasi septum dan alergi remitis Dan bagaimana kondisi saya setelah operasi Perlu dikatakan oleh teman-teman Bahwa Pada saat selesai operasi Saya terasa segar Dan bahkan Plong hidung saya itu terasa enak ya Kemudian bagaimana Setahun Satu tahun lima bulan itu Apakah saya masih Dikena oleh alergi remitis Atau gejala yang ditimbulkan oleh dewasi septum Disini saya sampaikan bahwa Karena alergi remitis itu adalah Alergi yang Tidak bisa disembuhkan Atau virus yang ada di dalam tubuhnya kita Sehingga itu kadang-kadang Timbul ya Timbul itu kadang-kadang Datang-datangan Jadi Apalagi dalam Kondisi cuaca dingin Tapi itu sangat jarang Sangat jarang Dan Sangat Tidak si intens Sebelum saya operasi Ya Jadi teman-teman Saya menyarankan bahwa Ketika Anda dikena oleh alergi remitis Kemudian dewasi septum Mending teman-teman Melakukan operasi dengan secepatnya Dan dulu dilihat Inilah kondisi saya saat ini Sudah satu tahun lima bulan Perasaan saya Segar Fit Dan tidak ada kendala Adapun saya dikenai oleh Kayak Apa Hidung berair atau bersin Itu Tidak terlalu Berat ya Ringan Dengan kita makan Misak rib aja Atau peras tamul Itu bisa sembuh Itu pun Sangat 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 jarang Sangat jarang Mungkin satu bulan itu dua kali ya Kayak Dua kali atau satu kali Saya dikena Jadi Saya Fine-fine aja Baik-baik aja Tidak ada Kendala setelah operasi Saya sangat bersyukur Mudah-mudahan Teman-teman juga Bisa seperti saya Kenapa kemudian saya bikin konten ini Ini kita saling memotivasi aja Jangan kita down Jangan kita menganggap bahwa Operasi itu Adalah sesuatu yang Sangat menyeramkan Atau menampukan Tetapi kita saling Mengingatkan bahwa Sebenarnya operasi DBS septum itu Adalah merupakan Operasi yang Sangat minim resiko Minim resiko Itu yang dikatakan oleh dokter Sama saya Jadi Teman-teman mungkin Itu aja yang saya sampaikan Semoga ini Bisa memotivasi Teman-teman yang mengalami Gejala DBS septum Dan Jangan pernah takut Sekali lagi Jangan pernah takut Harapan Kalau Harapan kita Kalau ingin Kembal hidup normal Lakukan operasi Secepatnya Silahkan Anda Konsultasi dengan dokter Secepatnya Kemudian Desak dokternya Biasanya dokternya Pengalaman saya Itu dokternya selalu Menurut-menurut Kecuali dari saya Yang Selalu Mendesak Untuk kemudian Melakukan operasi Karena sesungguhnya Yang tahu Kondisi keadaan kita itu Adalah kita sendiri Seperti itu Jadi Dokter juga Waktu itu Kebetulan Mengikut Apa Setelahnya Dia Terbuka juga Sama saya Pada akhirnya Saya memutuskan Untuk operasi Saya kira itu saja Yang saya dapat Sampaikan Pada kesempatan ini Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Tapi jangan lupa Subscribe Like Dan komen Terima kasih